Jangan siksa ibu dengan kerinduan Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang Pulanglah, tinggalkan pekerjaan Tinggalkan istri, tinggalkan anak kembalilah Jangan siksa orang tua dengan kerinduan Dia telah tersiksa untuk mengandung kita Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita Anda tahu jamaah sekalian Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita Dia sakit Kita katakan ibu sakit Dia mengatakan tidak aku tidak sakit padahal dia sakit Ibu kita lapar Kita bertanya ibu lapar Ibu mengatakan tidak aku sangat kenyang makanlah Anda tahu jamaah sekalian dia lapar Tapi dia berdusta Dia mengatakan saya kenyang Hanya agar kita puas dengan makanan itu Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya Tapi dia selalu berdusta Tidak terjadi apa-apa Aku bayi-bayi saja Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya Kita kembali Dia mengatakan kau datang Kau tinggalkan anak-anakmu Bagaimana pekerjaanmu Bagaimana dengan istrimu ibu Baik-baik saja pulanglah Dia berdusta Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh Memahami dusta ini Dusta kita anggap Bahwa memang demikian adanya Akhirnya kita kembali Kita kembali untuk pekerjaan Untuk anak-anak dan untuk istri Ternyata ibu yang mengatakan dirinya Baik-baik saja hanya berdusta Kita kembali ibu kita pun wafat Jemaah sekalian yang saya hormati Oleh sebab itu Kalau masih ada keduanya Berbuat baiklah Jangan siksa keduanya dengan kerinduan Dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa Seolah-olah ibu-ibu ini jemaah sekalian Mengarang demikian banyak dusta Agar kita tenang dengan keadaan dirinya Sekiranya boleh berdoa Kita ingin berdoa untuk keduanya Ya Allah ambil kesehatan ini untuk keduanya Agar keduanya tidak akan sakit Ya Allah sekiranya ada usia yang lebih panjang untukku Ambil sebagian usia ini untuk keduanya Agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini Sekiranya anda wafat jemaah sekalian Berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian anda? Berapa lama? Berapa lama istri yang anda cintai ini menangis untuk kematian anda? Ketahuilah jemaah sekalian Tidak ada air mata yang paling deras untuk anda Lebih dari air mata seorang ibu Terima kasih telah menonton!